Intro Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu contoh soal turunan Di sini soalnya diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 2x per 6x min 2 Dengan x itu tidak boleh sama dengan 1 per 3 Jika f aksen x itu menyatakan turunan pertama dari fx Maka berapa nilai f1 tambah f aksen 0? Jadi itu yang kita akan cari Jadi yang pertama karena yang pertama ditanya adalah f1 nya Maka kita perlu masukkan mengganti x nya itu menjadi 1 Tanpa perlu diturunkan lebih dahulu ya Jadi f1 nya itu sama dengan kita mengganti semua x yang menjadi 1 Yaitu bakal menjadi 3 dikali x kuadrat 1 kuadrat dikali 1 ya Min 2 per 6x 6 kali 1 itu 6 min 2 juga Berarti ini sama dengan 1 per 4 Jadi nilai f1 nya sama dengan 1 per 4 Sekarang kita tinggal mencari f aksen 0 nya saja Nah untuk mencari f aksen 0 itu kita harus mencari f aksen x Di mana f aksen x itu menyatakan turunan pertama dari fx Jadi f ini kita harus turunkan terlebih dahulu Dan untuk penurunan fungsi dalam bentuk pembagian Kita harus mengetahui suatu rumus Misalkan kita nyatakan pembelan ini sebagai u dan penyebut sebagai v Maka u per v itu sama dengan u aksen v Dikurangi dengan v aksen u per v kuadrat Ini hasil dari turunan f aksen x nya Oke Sehingga Kalau misalkan kita melihat disini Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu u aksen dan v aksen nya berapa Oke Jadi kalau misalkan kita tulis disini Bahwa u nya tadi sudah saya bilang Bahwa itu pembilangnya Itu ada 3x kuadrat min 2x Dan apabila dia diturunkan terhadap x Maka u aksen nya dia akan menjadi 6x min 2 Sementara untuk yang v Penyebutnya itu adalah 6x min 2 Sehingga kalau diturunkan Dia akan menjadi V aksen itu sama dengan 6 Oke Jadi Bilangan-bilangan ini yang kita akan masukkan Oke Saya lanjutkan disini ya Jadi u aksen v Min v aksen u per v kuadrat Kita masuk-masukkan semua angka-angkanya U aksen nya itu adalah 6x min 2 Dikali dengan v itu adalah 6x min 2 Dikurangi dengan v aksen nya itu adalah 6 Dikali dengan u nya adalah 3x kuadrat min 2x Per v aksen nya itu sama dengan 6x min 2 kuadrat Oke Untuk memudahkan perhitungan Saya menulis lagi di bawahnya Kita bagi penyebut ini menjadi Masing-masing suku ya Kita penyebutnya kita bagi ke masing-masing suku Sehingga menjadi Ini jadi 6x min 2 kuadrat Sama aja kan hasilnya ya Per 6x min 2 kuadrat Dikurangi dengan 6 Dikali dengan 3x kuadrat min 2x Per 6x min 2 kuadrat Jadi penyebutnya kita bagi ke masing-masing suku Dan kita lihat disini Ini kita bisa bagi Menjadi 1 hasilnya Jadi 1 min 6 dikali dengan 3x kuadrat min 2x Per 6x min 2 dikuadratkan Oke Jadi sementara ini hasil dari f aksen x nya F aksen x nya itu ada segini Dan kalau kita masukkan itu x nya menjadi 0 F aksen 0 nya Maka kita mengubah semua x nya menjadi 0 Sehingga menjadi 1 min 6 dikali dengan 3 3 kali 0 kuadrat Seperti itu ya Min 2 kali 0 Per 6x Berarti 6 kali 0 Min 2 kuadrat Sehingga kalau kita lihat Ini menjadi 1 min Ini kita kalikan semua 3 kali 0 kuadrat menjadi 0 0 dikurangi 0 Itu menjadi 0 Terus 0 dikali dengan 0 Per Ini di bawah sisanya tinggal Min 2 Min 2 dikurangkan menjadi 4 1 dikurangi 0 per 4 Sehingga hasilnya menjadi 1 Oke Jadi itu hasil dari f aksen 0 nya Sehingga Yang ditanya itu adalah F1 Ditambah dengan f aksen 0 nya F1 tadi kita sudah ketemu 1 per 4 kan 1 per 4 ditambah dengan f aksen 0 nya Itu adalah 1 Sehingga hasilnya adalah 1 1 per 4 Jawabannya itu adalah D Baik terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan apabila ada pertanyaan Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.